Ada hal apa yang kepentingan lubang di art scene yang masih harus kita tutup gitu lah, atau kita kayak puzzle gitu, apa yang harus kita isi lagi kan. Nah ini Malaysianya itu komunitas perupa, kebetulan waktu aku pameran di Penang, aku ke KL, sama Wilman aku ke KL, terus aku meeting sama komunitas perupa. Jadi mulai ada beberapa komunitas tuh, bahwa mereka sadar, dan aku selalu menjelaskan ke teman-teman baik di Malaysia, Singapura, bahwa ruang kalau kamu mau bikin sesuatu sebagai pertukaran kebudayaan, itu sebenarnya banyak celah di Jogja. Ada banyak art space, ada banyak ini, bukan cuma satu, tapi sebenarnya kalau kamu mulai, itu sebenarnya ada banyak, itu bisa jadi kaya gitu loh Jogja. Jadi satu orang bikin ini akan dimana, satu orang ini kan rame gitu loh, dan banyak pertukaran-pertukaran yang mungkin positif ya, untuk teman-teman lain, yang terutama seniman muda tuh terima gitu loh. Kalau zaman kita kan susah untuk hal-hal kayak gini, sekarang kan so easy, mudah banget gitu loh, mudah banget mau cari referens apa, mau apa, aduh-aduh. Iya, telepon pake messenger terus udah gratis, jadi bagi aku border project tuh udah gak ada, jadi kenapa tidak dipergunakan seperti ini, yang dulu mungkin telepon ke luar negeri perpulsa muternya banyak, sekarang skype, yaudah, messenger, yaudah. Terus apalagi lain atau apa, gak ada batasan bagi aku. Nah, hal seperti ini harusnya dipergunakan semaksimal mungkin untuk teman-teman yang sadar akan pembagian energi untuk teman-teman muda, bagi yang mau. Mungkin bagi yang mau itu sangat berguna, tapi kalau yang cuek-cuek ya, who knows, biarin aja dia bakal ketinggalan kereta kan. Kalau pro, kira-kira apa program, jadi kedepan nih mungkin akan mereka. Oh iya, ya iya, tahun ini kersan focusing on Denmark. Mungkin karena mereka belum ada kan, dan aku memang udah meeting sama Atasya Kebudayaan, jadi di projek kersan kedepan, semoga semuanya, ya namanya projek kan selalu kita harus coba kan, gimana nanti, yang penting coba semaksimal mungkin ya. jadi program kersan untuk tahun depan nih dua seniman Denmark akan beresiden disini, nanti satu akhir tahun ini, mungkin nanti bisa diundang lalu ada satu instalasi artis, patung besar-besar Birna, yang cewek Rike, yang satu lagi si Birna Installation Sculptures mungkin, pastinya karena dia patung, pasti disini ada organisasi besar asosiasi pematung, dan itu dari kersan sebagai mentor untuk menggabungkan, jadi bukan hanya kersan aja, kita tuh melihat kebutuhan misalnya, ada yang dari luar mencoba untuk dengan yang performance teater, pasti dari kersan akan mencari yang ini jadi kita sistemnya sebagai mediator, kita mencoba menempatkan link mereka pada link yang tepat itu, jadi bukan semuanya wah ini, oh enggak, kita pasti, oke ini orang ini kompeten untuk performance kita gabungin, kita gabungin kayak gitu ya, dan awal tahun itu dari Jerman resident disini juga dan summer untuk summer itu kita lebih fokus dari Indonesia akan ke Denmark Indonesia akan ke Denmark dan dengan hal kayak gini aku banyak-banyak belajar gitu loh kalau hubungan kebudayaan itu aku udah meeting sama kedutaan Denmark di Jakarta waktu aku kemarin ke liburan tapi aku ngambil tiga hari kerja aku ke Denmark ke Copenhagen itu cuma meeting sama kedutaan formal sekali kan tapi ini sebenarnya aku pitching gitu loh ini bahwa akan ada lintas budaya tolong support aku enggak tahu bagaimana support tapi paling enggak mereka faham nah ini tahun ini kersan focusing on Denmark tahun depan lagi aku belum lihat dan aku juga di ya ada-ada ada-ada beberapa pilihan yang menarik sebenarnya kalau kita mau bergerak itu teman-teman Indonesia itu bisa pergi langsung gitu loh kemana-mana kalau mau bergerak nah mungkin ada banyak tipe ya di seni rupa ya makanya hal-hal kayak gini aku cuma bicara sama timku Manisa terutama yang running kersan ya aku bilang cobalah menjadi fasilitator cobalah kalau ada teman asing atau apa beri network yang benar gitu loh apa kebutuhan dia ini sudah spread dengan benar gitu loh enggak usah aduh itu repot sendiri dan bagi aku itu enggak fair kayak gitu karena masih banyak bagi aku seniman itu punya hak untuk dikenali dengan seniman lain seniman juga punya hak untuk dipublikasi dan seniman juga punya hak untuk memamerkan karya bagi aku itu sama semua gitu loh dan itu satu lagi kalau aku sih sangat sangat kritis pada kamu punya kemauan atau enggak kamu punya goal atau enggak atau kamu cuma berjalan begitu aja bagi aku seniman itu punya manajemen sendiri dia tahu harus ke depan bagaimana gitu loh karena hal apapun itu harus step by step dilewatin kan enggak langsung loncat gitu mungkin itu prinsip aku tapi aku enggak enggak paham dengan yang lain apakah cuman mengikuti arus aja atau apa mungkin ada yang kayak gitu tapi silahkan kalau kamu mau bertahan bagi aku selalu ada metode yang harus strategi masa kamu perang enggak pegang pedang ya mati aja ini perang seni rupa loh kalau aku enggak jago sebagai serikandi pegang panah mati aku kan langsung tapi karena aku jago pegang panah survive I will survive nah kalau enggak bisa apa-apa itu cuman intinya cuman oke gue masuk ya langsung ke tembak ya dia selesai gitu anak luka kan seperti itu jadi kalau aku sih di seni rupa kayaknya selama aku menikmati selama aku bisa membagi spirit positif dengan teman-teman dan aku bisa membuka kesempatan link-link yang aku punya atau ada connecting baru atau apa itu aku udah kontribusiku kontribusi aku tuh seperti itu kontribusi yang kadang capek ya tapi aku happy banget gitu lah seneng kita lho ngeliatnya teman berangkat kesini atau apa bikin ini oh stay ayah estefan tuh satu angkatan sama aku itu aku kalau ngeliat angkatan-angkatanku tuh aku cukup salut di satu sisi lagi aku cukup salut dengan angkatan 93 bukan karena aku 93 tapi kesadaran akan memberi motivasi teman-teman 93 itu luar biasa dan itu aku harus acungin jempol gitu loh dan kita tuh kadang suka duduk share gitu loh lain lagi buat apa-apa nah mungkin pengaruh-pengaruh yang seperti ini yang dari aku buat kersan terus kadang kalau ketemu step lo bikin apa alvi lo bikin apa udah kaya udah ini kadang kita bercanda kan gitu nah mungkin itu loh motivasi yang saling tarik menarik yang kadang kita juga eh lain lagi disini ayo kita ngopi kita kadang share kita ngobrol gitu nah disini aku cukup eh eh cukup respect sama teman-teman pun bukan angkatan 93 siapapun kakak kelas atau siapapun ya mau otodidek atau apa tapi ketika dia membagi ruang kesempatan ruang itu cukup itu cukup acung jempol gitu loh tapi memang kebanyakan kalau aku ini udah ini ya dari hasil ngobrol-ngobrol dalam wacara itu memang yang kemudian kayak akhirnya berinisiat dan yaitu punya rasa kontribusi sosial yang besar yang akhirnya itu kan juga ya kalau aku lihat yang mengembangkan milayah kerjanya cuma kayak berkota di studio saja mikirin kelayannya tapi ya berbagi dan ada semacam itu ya tau Sumba ya Sumbangsih mungkin ya Sumbangsih memang kebanyakan yang berpikiran positif ya itu kadang kita yang galau galau masih banyak oh ya aku gak mau nyebutin yang galau halo ya sebenarnya itu datang dari diri pribadi lah itu dari diri kita sendiri kan makanya kalau mau berubah kan harus ada metode dan pasti tidak harus ngikutin metode orang lain dan dia tau metode yang harus dia lewatin kan jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang gak mungkin menurutku kalau kita ngelewatin terus kita cukup want to be a professional pada field yang kita jalanin atau pada profesi yang kita jalanin itu akan terlihat kok bukan berarti seniman gak boleh gaul atau apa atau yang main mulu enggak itu bukan basic dari semuanya ketika dia bisa membagi waktu dimana have fun dimana main intense ya bagi aku kan 1% inspirasi 99% kerjaan yang harus kamu lakukan dan cuman inspirasi aja ya gak bisa jadi apa-apa tanpa kamu kerja gitu loh inspirasi bisa berhasil dari 99% yang kamu lakukan gitu loh entah sampai kapan gitu loh jadi ya mungkin aku sekarang lebih wise sekali sebenarnya temen-temen tau kalau aku tuh bisa gila gitu loh tapi ini kan perjalanan waktu ya perjalanan waktu dan aku juga tau kalau base aku tuh sebenarnya bukan di Jogja tapi gak tau kenapa kalau di Jogja apa kalau di Jakarta itu aku merasa kadang cukup dari Jakarta dari ibu kota tuh kalau udah balik sini walaupun sehari dua hari sana tuh ngeliat studio juga seneng gitu studio aku disana samping rumah ya gitu oke tachap lagi karya gitu loh tapi kalau aku bener udah stuck gitu loh bilang waduh ini harus pergi kemana gitu kadang walaupun nama Nisa intent Skype telpon itu pasti setiap minggu Skype yaudah udah apa ini gak ada border gitu loh ya itu oh iya makanya kan biar sezona-zona nyaman kalau sosialnya kurang atau apa ada yang ada yang hilang gitu loh di kepala ada traveling kayak kemarin baru dari Makassar traveling hebat-hebat ketawa eh Makassar apa ya ini duta lukisan coklat ada hari Kakao Day dimana sebenarnya katanya ini Kakao pertama kali datang ke Indonesia dari Filipina oke mereka itu mau sekarang ini eventnya kalau kemarin kan seperti bikin coklat untuk di kue atau apakah lebih pada kuliner kan kayak gini-gini nah tahun ini ada yang ngasih ide save coklat luar biasa di Jakarta kenapa gak ngelukis coklat nah oke terus aku dihubungin sama temen lewat Emi lewat ini terus Emi milih dua seniman Jakarta dua Jogja satu Makassar jadi kita berlima dikirimin coklat satu kotak ada yang liqueur ada yang natural ada macam-macam Kakao gitu ya bubuknya ya kita tiga minggu bereksperimen lukis di atas kanvas pakai coklat itu karena kita dinobat menjadi duta coklat pelukis coklat padahal kita kan gak pernah aku bilang waduh kok ya aku jadi pelukis coklat tapi gak apa-apa bagi aku ini pengalaman ini fun ini pengalaman ini juga share inspiratif mungkin yang orang bilang ngapa sih coklat itu kan untuk kue tapi pas kita jalanin dan kita gak langsung main pergi ke Makassar tapi kita bener-bener di studio kita tuh itu tiga mingguan ya dua mingguan itu studioku tuh full with coklat kayak orang bikin kue gitu lah mau banginya apa terus aku ada eksperimen pakai telur iya jadi dari situ aku bikin bubuk coklat kasih susu tetap aja aku minum ini aku gambar dan dan itu ya sebenarnya ini di luar daripada kamu merasa sebagai seniman idealis atau apa tapi nah itulah waktu-waktu membagi edukit pada sosial impactnya itu kan bukan berarti kamu harus ini aja kadang kamu juga mau apakah ntar mau main areng atau apa bagi aku itu fun banget gitu itu eksperimen untuk nah itu jadi waktu aku bikin tuh ada eksperimen pakai kuning telur dan putih telur terus ada eksperimen yang langsung pakai liker akilirik gitu loh jadi karena untuk stay di di kanvas itu fun banget dan cukup asik jadi udah coklat nih di kanvas terus dirampis oh iya iya karena karya kita yang kolaborasi itu sudah dimiliki oleh bandara internasional Hasan Udin akan didisplay di sana sebagai pintu gerbang coklat di Indonesia Makassar jadi Makassar itu kayak coklat city iya bukan coklat city mungkin salah kalau coklat kakao yang sudah diproses kakao aja dia penghasil kakao tiga terbesar dunia visi kemarin menjadikan kakao dari Indonesia menjadi dua lah satu tingkat naik lah jadi peringkat kedua terbesar nah visi kita pokoknya seniman kolaborasi menjadikan Makassar sebagai pintu gerbang penghasil coklat kakao kakao jangan coklat karena waktu aku bilang coklat gitu aku di karena sebelum aku berkolaborasi tentang coklat nah ini menarik kita gak sok-sokan alah gampang lah ini tapi kita di dijelasin sejarah coklat dulu gitu loh sama ahli coklat ya sama ahli kakao kronologis kedatangan jenis-jenis pohonnya perbedaan orang salah asumsi antara kakao dan coklat ternyata kakao biji kakao pohon kakao sebutannya tapi yang sudah jadi bubuk itu bisa jadi kakao podar kan lalu dipres lagi nah itu dia katanya sama aja bagi mereka tapi kalau bahasa Inggrisnya kokoa ya oke kokoa tapi dia bilang ada yang bilang kakao juga tapi itu pohonnya biji kakao bukan pohon coklat coklat itu kakao yang sudah diproses produk yang terbaik Belgia kan yang bau diapain terus nanti sampai kita tuh diajarin prosesnya nanti ada oil kemudian terima kasih